jumpa lagi dengan saya kaperindo service selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam dimanapun teman-teman berada hari ini saya akan menguji coba sebuah step up ataupun inverter DC itu DC tapi ini DC 1,5 volt saya naikkan menjadi DC 5 volt ini sudah saya buat wujudnya seperti itu ini kenapa saya buatnya enggak rapih ya enggak dipakai PCB agar teman-teman sekalian bisa menirunya ya jadi bahan-bahannya itu sangat simpel ya sangat simpel sekali pembuatannya juga sangat simpel yang dibutuhkan perit resistor dioda elko transistor dioda Jenner po kepala USB untuk outputnya inputnya yora takai apa jenis konektor baterai atau holder bateng gak takai menggini to oke pengamatannya sudah dari sini kalau dibalik kira-kira mau buat sendiri ya monggo Oke seperti ini jadi kabel yang warna jeleret merah ini untuk kutub negatif yang sebelah sini untuk kutub positif nih lilitannya ini 6 lilit bisa 8 lilit bisa ukuran kawatnya 0,8 kalau nggak salah oke sudah kalau mau lebih tahu skemanya seperti ini ini udah dilihat skemanya Oke kita akan uji coba imperter saya ini untuk mengecas sebuah apa namanya MP3 player apakah bisa untuk mengecas MP3 player padahal MP3 player saya ini membutuhkan daya juga kurang lebih sekitar 5 volt ya pengecasnya sekitar 5 volt ya tuh DC 5 volt out kek arti cas sengguh alat sing gaweanku sing ranggenah ini coba mati kalau mau bikin gua megoyangin ini sederhana sekali kita balik lagi kita balik lagi nih udah udah melambel ereng ini kita akan cas pakai baterai 1,5 volt atau 1,2 volt baterainya ini kita akan mengecas ini apakah bisa jawabannya bisa karena ya saya sudah menguji coba nya oke kita butuhkan yaitu kabel charger nya buat si MP3 player kondisi off ya kondisi off nih kondisi off jadi kalau dikasih tegangan untuk cas ini seharusnya berwarna merah kita akan colokkan ke USB nya karena disini sudah saya pasangkan USB untuk kutub yang warna merah panjang ini kutub negatifnya kita konekkan selep kemudian anda mati di MP3 nya oke kita akan pasang baterai baterainya sek oke anda mati lampu indikator saya indikator yang di sebelah sini tuh lampu LED nya menyala menandakan menandakan si charger ini eh si MP3 ini tercas ya teraliri arus ya padahal 1,5 volt oke sedangkan untuk menghidupkan lampu LED seperti ini kalau tanpa arus dia nggak bakalan nyala ya kita akan uji coba kalau pakai lampu LED yang merah ini kutub negatif ini kan kutub negatif yang sebelahnya ini kutub positif jadi yang ini kutub positifnya kita tempelkan orang urip sama sekali kalau cuma pakai baterai 1 kalau pakai baterai 2 bisa jadi hidup karena arus yang dibutuhkan 3 volt ya itu menyala harus pakai baterai 2 untuk mencapai 3 volt apakah yang kita buat ini bisa untuk menyalakan lampu LED tersebut jawabannya bisa kita akan pasang USB untuk memudahkan uji coba oke berarti kalau seperti ini ini negatif ini negatif kita solder ya biar orang goceli kita solder oke 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 kita solder lampu LED nya kita arahkan yang benar merulang merulang oke oke alatnya kita pasang lagi negatif dan ini positif nggak nyala belum nancep apa atau seharusnya seharusnya nyala ya teman-teman ini kok nggak nyala tuh nyala ya bila kita lepas eh eh menyala kita lepas jadi dengan 1,5 volt kita bisa menghidupkan lampu LED yang tegangannya 3 volt atau 3,7 volt atau 3,7 volt mati menyala jadi eksperimen yang saya buat kali ini berhasil lagi ya tidak gagal wujudnya seperti ini skemanya juga sudah saya kasih tahu anda bisa praktekkan sendiri di rumah atau lampunya ini mau diganti 12 volt jadi kita harus carikan dioda jener yang 12 volt kemudian transistornya ini kita gedekan lilitannya ini ditambah lagi 2 kali lipatnya kalau mau dijadikan 12 volt ya ibarat 6 berarti lilitannya ini harus diganti 12,12 biar tegangan yang dihasilkan tambah cos yowes konowai video kali ini semoga video ini menghibur dan bermanfaat bagi kita semua terima kasih telah menonton video saya kaprindo servis mantap 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 bye bye